Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman salam sejahtera untuk kita semua ya di kesempatan kali ini saya sedang mengerjakan penggantian plak water jacket bagian head silinder dari unit forklip tiga ton empat silinder ya teman-teman Nah jadi disini kita akan lakukan pembukaan dan penggantian plaknya ya Oke seperti apa prosesnya simak dan ikuti videonya selamat menikmati selamat menikmati ini alat seadanya jadi kita pakai ini aja teman-teman pakai extend soket dengan soketnya ya soketnya tentunya soket yang presisi dengan cekungan pada pelakini ya Oke kita mulai proses pembongkaran ya teman-teman nah akan tetapi ini bagian pembongkaran atau pembukaan pada pelakini saya tidak hadirkan keseluruhan videonya ya hanya sebagian ya untuk tips dan caranya dengan cara kita pukul tadi menggunakan extend bersama soketnya kita sudah berhasil membuka salah satu pelaknya ini teman-teman oh selamat menikmati proses pembukaan seperti itu tadi ya teman-teman dan kita lakukan selanjutnya tahap demi tahapnya setelah sudah sedikit membuka kita bisa congkel dengan menggunakan screwdriver atau obeng ya teman-teman disini kita sudah buka semua ya teman-teman dan bisa teman-teman saksikan disini terdapat banyak sehingga kotoran di dalam rongga-rongga air yang ada di dalam karena tanpa disadari air itu mengandung tanah ya sehingga tanah itu mengendap di tahap ini selanjutnya kita lakukan sedikit amplas untuk meratakan lubang yang akan kita pasang pelak barunya ya teman-teman agar kerapatan dari lubang pelak ini nanti bisa maksimal ya teman-teman sehingga tidak terjadi bocor dan ini kita flashing juga dengan air ke teman-teman setelah selesai kita flashing atau kita bersihkan dengan air secara keseluruhan lalu kita semprot dan kita bersihkan airnya terlebih dahulu setelah kita rasa proses cleaning atau pembersihan sudah selesai kita mulai lakukan pemasangan pelak yang barunya ya teman-teman dan jangan lupa simpan silikon terlebih dahulu ya teman-teman seperti ini silikon disini kita pasang di ujung atau di pinggir dari pelak ini bermaksud untuk sedikit merapatkan di bagian dinding dari si pelak ini ya teman-teman dan begitu seterusnya sampai di pelak yang terakhir ya teman-teman setelah semua pelak-pelak ini sudah kita senterkan dengan posisinya setelah itu kita ketuk dengan posisi yang senter ya teman-teman agar masuknya dia bersamaan jadi tidak ada kemiringan sehingga proses masuknya mudah dan tidak terkendala atau merusak dari bagian pelaknya ini ya teman-teman lak water jaketnya teman-teman kita sedikit fitkan terlebih dahulu ya untuk pelaknya ini agar resisi ya untuk masuk ke dalamnya setelah itu kita cek dengan kita liri air lagi teman-teman di bagian radiator dan apabila setelah kita cek tidak ada lagi kebocoran atau leaking itu artinya proses penggantian dan pemasangan water jaket yang baru atau pelak yang baru kita berhasil teman-teman karena jika tidak berhasil maka pelak ini dia nanti akan rusak ataupun tidak fit dari dinding-dindingnya sehingga di dinding-dinding ini dia akan bocor teman-teman jadi kita harus hati-hati ya dan seperti ini hasilnya teman-teman Oke terima kasih ya teman-teman semoga bermanfaat